Jangan lupa gunakan masker, sering-sering cuci tangan, dan jaga jarak. Ada pun untuk arah dari pergerakan dari seru hari ini adalah untuk RIP 01 Banten dan beberapa kota gelayan, ini menyisir dari lokasi kejadian, kemudian seputaran Pulau Pana Itan dan sebelah baratnya Pulau Pana Itan. Ada pun untuk seru yang di Lampung, nah ini juga melakukan penyisiran di Tanjung Liping sampai dengan Tamping, dan kemudian di pesisir barat Lampung yaitu di Pungguna juga melaksanakan penyisiran di pesisir pangnya di Pungguna. Kemudian untuk cuaca hari ini relatif agak tinggi ya gelombang, kurang lebih sekitar 2 meter, dan untuk sore hari hampir mencapai 3 meteran. Sehingga mungkin termasuk salah satu kendala adalah cuaca yang memang sesuai dengan prediksi BMKG, di Selatan Banten sampai dengan Barat Selatan Sunda sendiri memang relatif agak tinggi. Supaya lainnya yang sudah dilakukan oleh tim SAR gabungan adalah kami sudah menginformasikan ke kantor SAR di pesisir barat Sumatera, yaitu antara lain adalah kantor SAR Bunggulu, kantor SAR Mentawai, dan juga kantor SAR Padang, agar bisa melakukan pemantauan dan pemapelan, sehingga mana-mana ditemukan di wilayah pantai barat Sumatera ini, bisa segera memberikan informasi ataupun memberikan pertolongan, mana-mana ditemukan di wilayah pantai barat Sumatera. Demikian untuk pencarian hari ini. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.